Intro Menanam pohon adalah menanam doa dan harapan. Gerakan menanam pohon adalah salah satu kebaikan kecil yang bermanfaat lebih besar bagi anak dan cucu kita. Bersama saya Rathya Aulia untuk perempuan. Nama Monica Soraya Haryanto belakangan ini menjadi sorotan. Ia mulai dikenal karena mengadopsi 13 bayi. Perempuan yang juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial ini bahkan sudah merawat bayi-bayi tersebut sejak dari dalam kandungan. Saya itu tipikal orang dari dulu tuh yang peduli dengan keadaan sekitar. Dan salah satu cita-cita saya dari kecil itu adalah saya kepengen banget punya pantai asuran. Mungkin itu juga. Itu juga yang akhirnya semakin hari, terus semakin menjadi-jadi. Dan akhirnya saya bicara lah dengan suami saya di tahun 2020 kemarin. Saya melihat nih mas banyak sekali di TV atau di media sosial yang lain bayi dibuang, terus bayi ditemukan meninggal. Seperti itulah saya lihat. Terus saya bicara lah kepada suami saya pertama kali pastinya. Terus boleh nggak sih? Kenapa sih bayi-bayi itu kok nggak dikasih aja ya ke saya gitu? Kenapa sih harus dibuang gitu? Terus gimana caranya? Pertanyaannya pada saat itu cuma itu. Para orang tua yang menyerahkan bayi tersebut kepada Monica memiliki beragam alasan seperti masalah ekonomi, ditinggal suami, dan lain sebagainya. Saya pun tidak kenal gitu. Jadi saya tidak pernah ketemu juga dengan ibu ini kan karena ada yang melalui WA. Ada yang DM ke saya. Jadi saya sama sekali tidak ketemu. Apalagi Tristan dan yang pertama, yang pertama membungi saya itu kan dari ibu dari Tristan, terus yang kedua ibu dari Bianca. Itu dua-duanya itu tinggalnya di luar kota. Satu di Jawa Tengah dan satu di Jawa Timur. Dan saya tidak pernah kenal, tidak pernah tahu mukanya seperti apa gitu. Jadi saya hanya ading dalam pikiran saya bagaimana menyelamatkan anak ini, bayi ini, dan ibu ini. Segala kerepotan dalam mengasuh 17 anak dalam satu rumah tidak membuat lelah Monica. Justru membuatnya bahagia. Oh, ini kalau ini. Ini cukup berpesona nih ya. Sini, 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 sini. Ini yang paling sadar kamera nih, Tristan. Kalau dulu aja, sebelum segini. Berapa susu sih kita kalau satu anak ini, satu, Tristan ini satu kaleng dua hari ya. Satu kaleng ini dua hari. Satu anak. Mas, berarti kalau dia satu bulan 15 kaleng. Dikali 13 anak. Kira-kira segitu. Yang gede-gede ini kan kayaknya satu kaleng itu dua hari. Kalau yang besar. Kalau yang kecil, yang paling kecil mungkin satu kaleng tiga hari. Berarti ya 15 dikali 13. Sekitar segitulah. Nah, kalau pampers, satu pampers itu yang isinya 54 itu bisa 4 atau 5 hari ya. Ya, 4 sampai 5 hari. Karena satu hari ini mereka ganti pampers ini bisa 6 ya. 6 sampai 7. Oh, 10. 10. 10. Karena saya itu paling nggak bisa kalau misalnya anak basah sedikit terus didiemin pasti ganti. Terus kalau mereka habis makan, itu mereka pasti ganti pampers. Jadi, sekitar paling banyak 10 lah sama kalau mereka pup atau apa gitu. Jadi, paling banyak ya 10. Iya. Kenapa? Kenaranya. Oh, ini. Eh, eh, eh. Kan, makanya pegangan yang betul. Pegang yang betul. Nggak apa-apa. Apa? Apa? Uhuh, uhuh. Nggak apa-apa. Sebenarnya bayi-bayi ini statusnya hanya dititipkan untuk dirawat saja. Monika tetap menjaga silaturahmi yang positif dengan orang tua kandung mereka. Sampai detik ini saya dengan ibu dari ke-13 bayi ini masih baik. Jadi, mereka selalu menghubungi saya. Tanya misalnya fotonya gitu. Itu masih baik. Mungkin hanya sebagian ibu yang betul-betul pas total itu ada. Tapi tetap, tetap saya masih punya teleponnya. Kalau saya hubungin juga dia masih ada komunikasi gitu. Tapi ada yang masih peduli sama anaknya. Ada yang sama sekali sudah tidak peduli. Tapi nama teleponnya sih tetap ada. Jadi, kapan itu saya juga bisa hubungin dia. Monika sudah memiliki empat orang anak dari pernikahan dengan Haryanto Duriat. Awalnya, anak-anak kandungnya sempat kaget. Karena dirinya merawat banyak bayi milik orang lain. Senang banget sih. Soalnya apalagi sekarang lagi corona kan. Jadi, kita harus diem di rumah. Jadi, di rumah nggak bosan. Soalnya ada banyak teman, ada bayi-bayi gitu. Juga seru ngeliat mereka makin besar-makin besar gitu. Val juga suka kalau ngeliatin gitu-gitu aja main. Kadang-kadang banyak suka nitip gitu. Kalau banyak mau ke toilet atau banyak mau bikin susu ya. Yaudah valgain dong. Val itu. Kadang suka ngerasa atau kepikiran keremputan nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah sih. Soalnya kan ada banyak bantuan juga. Sama, ya seru lah ada-ada lagi. Jadi, nggak kerasa ada repot atau sedih atau parah gitu. Semuanya sih sering interaksi. Ya, semuanya sama. Valka sih. Di masa depan, Monika berniat untuk mengadopsi secara resmi ke-13 bayinya. Ya, sampai dia lulus sih. Maksudnya, sampai dia nanti kuliah, sampai dia nikah lah. Terakhir kan biasanya sebagai tanggung jawab, sebagai orang tua itu kan mengantarkan yang terakhir itu kan ke jenjang pernikahan kan, Mas. Nah, sampai ke jenjang pernikahan kalau menurut saya. Terakhir kan biasanya sebagai tanggung jawab,